hai hai salat malam balik lagi ke channel aku dengan aku Angel Terima kasih yang terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel aku em oke hari ini tema kita vlog kita itu adalah kulineran nah berhubung kita dapat himbawan enggak boleh keluar rumah makan sembarangan di luar rumah so kita kulinerannya di rumah aja nah hari ini aku akan masak martabak telur aku pengen banget nyobain kenapa aku masak martabak telur aku terinspirasi dari salah satu youtuber namanya Inong Sam Kak Inong Sam ini nah beliau tinggal di Austria jadi dia itu salah satu seperti pencetus pembawa virus buat aku untuk masak makanan enak terus makan makanan enak ya enggak sih jadi kenapa enggak berhubung ini makanan itu simpel banget serius simpel banget dan memang aku kan penggemar telor ya udahlah kita bikin kan toh cari gambarannya gampang banget kok nah so ditunggu aku siapin dulu bahan-bahannya seperti biasa kayak kemarin lagi aku filming emm terus aku cobain makanan aku depan kalian kan siapa tau kalian ngiler terus kalian coba ya enggak sih terus abis itu kalian like-like sama comment aja ya jangan lupa di like sama di komen oke aku filming dulu aku aku siapin dulu semua ya ditunggu ya dah nah ini bahan-bahan yang sudah aku siapin yang pertama ini daging dagingnya sudah direbus terserah kalian mau pakai daging apa lalu yang kedua ini telor telor ini nanti akan digabungkan ke daging ini yang ketiga ini telor sebagai pengganti lumpia atau adonan buat martabak kemudian ini ada daun bawang aku campur ya daun bawang sama daun sop daun sop apa ya yang biasa untuk sop-sop itu loh aku juga bingung lalu ini ada susu nah susu ini digunakan dicampur nanti ke ini kemana ke telor ini gitu lalu ini bawang putih bubuk ini lada ini garam bubuk kare bubuk kare sama sahang sama sahangku ya sahang sahang itu merica bubuk merica bubuk bubuk yang putih ini aku tak ada kayak udah beli deh di mana ya oke ya pokoknya itu deh nah eh aku aku campur-campurin dulu ya semuanya ya Nah si telor ini kita campurkan dengan si susunya terserah kalian sih kalian mau gabunginnya segimana badaknya setelah telurnya tercampur sama si susu sama bahan-bahan yang lain kemudian ini si dagingnya nah ini dagingnya kita campurkan sama si ini lo yang si daun bawang sama daun sopnya kita campurin Oke udah kita campurin terus kita masukin sih telurnya Hai setelah masukin telur tuh kan udah masukin telur baru kita masukin tuh si bumbu karinya bumbu kari garam ke lada sama bawang putihnya bawang putih bubuk kita campurin ini semua selesai udah nyatu eh kita filmin lagi ya karena berhubung minimalis yang penting aku udah infoin si daging campurin daun sop daun bawangnya telur bumbu kari lalu campurin bawang putih bubuk lada dicampur-campur-campur semua jangan lupa dikasih garam sedikit ya biar supaya ada rasanya juga setelah itu diaduk-aduk sampai rata Oke ditunggu ya Nah sekarang nih udah jadi nih nah ini udah aku campur daging daun sop daun bawang bumbu kari bawang putih bubuk sama lada sama garam ini udah aku campur semuanya nah diaduk sampai rata kemudian ini adonan kulitnya pengganti kulit lumpia atau adonan martabak jadi disini sudah ada susu telur lada sama garam so kita bikin sekarang ya mudah-mudahan berhasil mudah-mudahan berhasil Hai hatinya kecil aja ya guys Hai busa gede-gede apinya minyaknya juga jangan banyak-banyak dan berhubung aku tuh bukan penggemar minyak biar sih apinya biar apinya itu apa namanya siapinya eh siapin biar minyaknya lu maaf ya Hai injing tetangga gung-gung-gung-gung Hai 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 상annya kulit dengan pertama hai 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 kip san게 tiga adonan deh hai 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 Terima kasih. bentar kok aku deg-degan ya walaupun gagal sidanya Ken udah pernah bikin ya ya selamat menikmati aku dek-dekan guys mudah-mudahan berhasil kurang nutup dia kurang lebar maaf ya disaat aku bikin disaat aku filming ini banyak suara-suara yang kita kan tinggal di lingkungan orang kebanyakan kurang lebar kurang lebar ini my first experience hope next level aku bisa sekarang kita balikin 1,2,3 tuh jadinya gini guys gak patah ya yang namanya juga kan akhirnya tertutup akhirnya tertutup maksudnya bagus daripada yang pertama tadi kan tuh liat tuh liat bagus banget ditunggu ya untuk yang kesekian sekian 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 guys jadi guys oh my god tuh liat cantik aku suka aku suka aku suka yeay jadi aku senang ini yang udah ini udah yang ketiga tadi yang kedua pertama itu gagal setengahnya pecah yang kedua oke yang ketiga juga oke aku senang yang pun gampang banget terus kalau misalnya kayak meli daging giling itu sebenarnya daging giling itu bisa dipakai untuk dua kali gitu misalnya hari ini sama beso sama lusa atau kapan gitu boh ini gampang banget bikin yang tidak serumit yang aku pikirkan balik-balik deh 1,2,3 up lihat cantik banget men cantik banget tuh liat ini bukan hangus ya kalau martabak emang begini udah cantik banget ya ampun oh lord oh lord enak banget kayaknya ya ampun nyami-nyami-nyami tara jadi juga martabak aku tuh lihat ya ampun pada pake tiga telur kulitnya buat kulitnya dan jadinya banyak banget 1 2 3 4 6 martabak gimana pula aku ngabisinnya aku dikuasa cuman sendiri loh terus gimana 6 dan itu sisa si daging rebusnya itu masih ada dan itu aku keep buat besok jadi besok aku pengen bikin apa sih namanya tuh perkedel perkedel kentang pake daging itu resep dari turun-temuran dari nenekku dari mamaku baru aku aku seneng banget bikin kayak gituan kita cobain yuk semua serba minimalis pakai sausnya saus ABC sambal kasih kita cobain ya harusnya sih sebenarnya harusnya itu pake acar tapi berhubung aku gak punya acar aku gak tau gimana bikinnya acar kita coba yang satu ya itu geng seles oh lord dusta apa yang eh kok dusta apa nikmat apa yang kau dustai lord biar lebih jelas lagi tuh aku pake lighting lagi tuh liat eh mau jatuh pula tuh just lah kita cobain ya oke gengs kita cobain ya mudah-mudahan martabaknya enak se-senak punya kak inong sem alam ayah guguk saya nih tanggung-gung-gung-gung saja kok gak fokus ya ya pokoknya begitu lah ya kak emang kari ya rempah-rempahnya men gelap Hai ini konek Hai sudah banget tuh Hai bagian tebal Hai coba lagi ya Hai coba lagi ya bagi ya ngeces dong kaliannya ini serius-serius enak banget bahwa ini gue bikin martabak dan memang kayak berasa martabaknya abang-abang Hai memang sih penampilannya enggak oke boh rasanya hai 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 kayaknya kalau aku bikin warung martabak gini laku kali ya segera kan dekat sini kan anak-anak kosas semua kan ya let's say lah mereka mesin order kan by WhatsApp aku delivery lah dari kosan-kosan sini lumayan kan enak enak banget mantap mantap kalilah resep Kak Inong Sam ini hai 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 Senfas Hai padahal guys gue tuh tadi Hai udah makan karena aku pikir ah coba dikit aja ya kan ternyata Hai lembaga ya enak kali ini yang kedua loh tuh lihat ini kedua Hai 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 enak banget kalau kalian suka jangan lupa di like di comment sama yang banyaknya terus kalau kalian suka juga kalian bisa kalian bisa bikin di rumah kalian bisa bikin di rumah bikin di kosan hemat banget loh ini hitam bukan karena aku jorok labelnya itu susah banget di apa sticker-sticker yang harganya itu loh susah banget jadi bukan karena aku jorok ya tapi susah banget hmm oke oke sekian kulineran kita di rumah dari aku angel semoga bermanfaat semoga kalian suka semoga kalian mau mencoba gampang banget enak banget enak banget murah banget siapa tau itu bisa jadi ide kalian untuk bikin usaha kecil-kecilan kan selama liburan panjang ini dan aku doakan dan aku doakan semoga Indonesia cepat pulih dari virus ini dan kita juga gak bisa menyalah sih karena ini kan dunia ya mendunia hmm bukan karena kita pribadi gitu kan oke jaga kesehatan kalian makan yang benar sering-sering cuci tangan jangan keluar-keluar jangan berdekatan dengan kerumunan bahaya oke oh iya jangan lupa kalau kalian yang pertama kali nonton di subscribe tekan loncengnya terus di like di komen sebanyak-banyaknya kalau misalnya kalian pengen share ke teman-teman kalian monggo silahkan di share kan siapa tau ini berguna juga buat teman-teman kalian ya gak cukup sekian kejanjalan sih kulineran dari aku sampai ketemu besok kalau gak besok lusa sih ya aku pengen bikin perkedel kenteng eh perkedel kentang daging pokoknya liburan kali ini kita masak-masak-masak kulineran di rumah oke daaaah